Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa ya gue ya Alhamdulillah kuat ya Allah Kok Tuhan itu Gini sempurna Masya Allah Hahaha Jadi Kesempurnaan Tuhan Sama-sama kasih Itu terlihat dari Mbak sendiri Masya Allah Biasa Bila kita sabar Apa ya Gak mau kembali Enggak Kita kan memikirkan Kesempurnaan Tuhan Masya Allah Ya Allah Kesempurnaan 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 Engkau Maha Cantik Hahaha Kesempurnaan Kesempurnaan Engkau Maha Kuasa Sampai sempurnaan Kesempurnaan 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 Terima kasih Jadi sahabat-sahabat Facebook dimanapun kalian berada, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Okutukur, Mr. Fauzon Thohir ini stay di sini kurang lebih 15 hari, Mbak, kita mengandalkan agenda ini di siang hari dan juga di malam hari, kita ngimam tarawih dan juga safari ramah Tuhan Jawa dari masjid ke masjid, Mr. Fauzon Thohir, kemarin ini kita 4 hari itu beliau, 4 hari kebetulan aja ya, jadi bulan-bulan kebetulan aja ya? Mbak, bulan sini jam 3, bulan jam jam 3, bulan sini jam 3 malam, 7 jam. Jadi luar biasa, Mbak. Mbak itu luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Mbak. Para saiz-saiz juga di sini. Para saiz-saiz juga di sini, seperti Tuhan Indonesia, saya ingin tahu gimana berawal. Gimana darwanya ini? Di zaman sekarang aja masih banyak hutan ya, apalagi tahun 5-4 yang lalu ya, 5-4, 7-4 yang lalu. Baiklah, sama-sama, bagaimanapun kalian berada, kembali lagi kita di agenda OJAN, obrolan Jijak Al-Quran. Pada hari ini, kita akan membahas peranan patayan dalam pergawalan bebas. Dalam apa namanya itu, menanggulangi atau mengkap pergawalan bebas, di zaman modernisasi semua bebas. Di zaman internet bebas dan sebagainya, apa yang peran apa tanya ini? Tapi sebelum itu, izinkan kami mengenal-kenal sumber kita, padas yang berbahagia. Ini beliau bernama Yuni Kartini, SPD-MPD. Kalau riwayat organisasi, wah nggak bisa saya sebut, dia nggak terlalu banyak. Beliau masih muda, kelahiran 1995. Sengaja tidak akan membacakan tanggalnya, ntar kalian mau menandai dengan orang tahun lagi. Bukadu, kan? Jadi tahun 1995, beliau masih muda. Dan juga beliau ketua patayan, Nahdlatul Ulama, ketua patayan, Okutimur ya, kabupaten. Ketua patayan, kabupaten. Dan baru terpilih ya, baru satu perode. Makanya sangat pas, atau sangat tepat kita mengulih, atau kita belajar, atau kita sharing dengan beliau. Karena beliau masih muda, ketua patayan, perempuan juga, seri khani juga. Indonesia ini tidak terlepas dari perempuan-perempuan yang hebat. Makanya itu kita akan bertanya dengan beliau. Mbak, mbak atau bunda, atau apa ini? Biasanya kalau di organisasi, kita dipanggilnya untuk akrabnya sahabat. Tapi terserah, ini resetnya apa gitu? Yundo, yundo. Oh, iya. Ya, kalau di organisasi itu biasanya ya kanto. Kalau biasanya ya, pertama ya. Mbak lebih sederhana pada kanto. Kanto, yundo, gitu. Iya, siap. Senang kita berbicara tentang perang patayan. Kita ingin bertanya dulu, apa sih patayan? Kan patayan mungkin hanya dikenali di kalangan NU. Sedangkan penonton kita ini, itu dari penjuruh nusantara. Ada dari Hace, Cipanas, yang merata bukan loronganin. Mungkin bisa diceritakan apa itu patayan, visi dan misi, dan peranannya, apa terhadap bangsa dan negara. Siap, terima kasih Ustaz. Izin Ustaz, sebelum kita berbicara masalah peranan dan apa itu patayan sendiri, saya mau izin sedikit menceritakan bagaimana perjalanan patayan ini di Kabupaten Oku Timur. Kabupaten Oku Timur ini kan sebenarnya masih Kabupaten baru di Sumatera Selatan yang baru berdiri di tahun 2004 yang merupakan pecahan dari Kabupaten Oku. Nah, sejak berdirinya Kabupaten Oku Timur ini kemudian disusul oleh organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama, yang kemudian diikuti oleh badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, yang salah satunya adalah fatayat itu sendiri. Nah, fatayat ini sebenarnya hadir di Kabupaten Oku Timur, umurnya hampir membersamai dengan Kabupaten Oku Timur. Tetapi sempat mengalami stagnan ataupun vakum selama 3 periode, atau kurang lebih selama 15 tahun, kemudian atas kepedulian dari warga Nahdilin, kemudian pengurus Nahdlatul Ulama, badan-badan otonom Nahdlatul Ulama, kemudian membentuklah ulang yang namanya kepengurusan fatayat ini di Kabupaten Oku Timur pada tanggal 26 Desember tahun 2020 kemarin. Nah, dalam jangka waktu, kurun waktu dari 2030 sampai dengan 2023 ini, 3 tahun kami berjalan, prosesnya kami melakukan syiar dan memperkenalkan fatayat ini di tengah-tengah masyarakat. Benar, yang disampaikan tadi sama Ustadz bahwa masyarakat ini nggak tahu fatayat itu, fatayat ini adalah pemudinya Nahdlatul Ulama, Ustadz. Pemudinya Nahdlatul Ulama yang berumur 20 sampai 45 tahun yang fokusnya pada sosial kemasyarakatan. Kalau kita dibandingkan dengan muslimat yang membedakan kita itu, sebenarnya kita sama-sama badan otonom ya, yang membedakan kita adalah pada jenjang umurnya. Kalau di fatayat ini umurnya 20 sampai dengan 45 tahun, kalau muslimat itu dari 45 tahun sampai tidak terbatas. Nah, fokus kita di fatayat tidak hanya di bidang dakwah, kalau di muslimat kan sudah terkenal nih, di mana-mana fokusnya ada pengajian, 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 tetapi kalau fatayat fokusnya adalah pada sosial kemasyarakatan, sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan juga anak Ustadz. Nah, kemudian dari 3 tahun berjalannya fatayat di Kabupaten Kuku Timur, kami melakukan syiar, memperkenalkan fatayat di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan, kami adakan silatul rohmi kepada para tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, taruh masayi, untuk mendapatkan testu bahwa ada kepengurusan fatayat loh di Kabupaten Kuku Timur ini. Kemudian, Alhamdulillah, yang lalu, 15 tahun yang lalu, hanya ada satu ketua cabang saja. Hari ini kami cukup bersyukur atas dukungan dari semua pihak, dalam jangka waktu 3 tahun ini, jajaran kepengurusan fatayat ini sudah tumbuh berkembang di 16 kejamatan, berikut dengan ranting-rantingnya, dan memiliki anggota sekitar 2.300 anggota. Fatayat? Fatayat. Di Okutimu? Di Okutimu. 2.300 anggota. Tapi ini tidak sebanding, kalau dibandingkan dengan muslimat ya, ada 20.000 anggota di Okutimu. Di Okutimu. Di Okutimu. Jadi fatayat ini, kebanyakan orang Okutimu asli, maksud saya, atau orang, kebanyakan maksud saya gini, atau orang transmigran, orang Jawa, atau orang kumling, kebanyakan kumling ikutinya. Kita dari jajaran kepengurusan, mau di tingkatan ranting, dan tingkatan anak jabong, semuanya adalah orang-orang asli Okutimu. Tetapi mayoritas adalah orang-orang Jawa, sebenarnya. Karena Jawanya dibawa oleh orang tuanya, Ustaz. Ya, zaman apa kolonisasi ya, Ustaz? Imigrasi dulu. Jadi, di Okutimu, yang saya dapat info, dari Cangban juga, jadi Jawanya itu dari 1932, bukan transmigran 1980, bisa jadi nanya, mau yang Ustaz itu yang mengikuti bangun BK, atau betul-betul. Iya. Terus saja dia, Ustaz. Kemudian yang menjadi tantangan, yang kita sampai dengan hari ini adalah, kita tidak mampu masuk di wilayah, ataupun di ruang, di daerah yang notabenya adalah orang-orang asli kumling. Bagaimana itu? Iya. Karena bagi mereka, bahwa yang penting, kami sudah Islam, kami sholah, kami tidak mau mengakui, ini organisasi apa, yang ini kami sholah. jadi tantangan kita adalah, bagaimana bisa masuk di daerah-daerah kumling. karena kini, masyarakat awal ini, kami berpikir gitu, ini terlalu banyak, sebenarnya organisasi. Iya, benar. Ada di situ, NU, muslimah, dan lain sebagainya. Makanya faktanya, tadi kan bergerak di, aktivitas sosial ya, aktivitas sosial. Ini mungkin bisa diceritakan, aktivitas sosial saja, sosial apa saja yang, menyentuh masyarakat gitu, yang sehingga kan gini loh, masyarakat itu, kadang tahu di kegiatannya, enggak tahu di namanya. Benar. Misalnya gini, kalau kita anul lagi kan ke band, orang tahu tuh, band Noah, bisa, atau dewas-bambas, tapi personenya, pada banyak yang enggak tahu gitu, berarti aktivitas sosial, apa yang dilakukan oleh Fatayatnya sendiri. Sosial, aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan sosial, yang sudah selama ini, digarap oleh sahabat-sahabat Fatayat, yang pertama, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di tingkatan cabang, untuk tingkatan PAC dan ranting di tingkatan puskesmas, masuk dalam, apa namanya, posyandu remaja, kemudian di tingkatan masyarakat, posyandu remaja kan, terjun langsung di masyarakat, kemudian kita juga melakukan bakti sosial, santunan ke anak yatim, kemudian memberikan sembako kepada kaum duhafah. Memberikan sembako kepada kaum duhafah? Wah, luar biasa ya. berarti kegiatan Fatayat ini. Sekarang, kita bertanya kepada, ini kita ya, pembahasan kita, kita melihat situasi sekarang, ini kan bergaulang bebas, kan luar biasa. Juga fenomena-fenomena yang terjadi juga di Indonesia, baik di kabupaten kota, bahkan di ibu kota, kan luar biasa. Ini terjadi, misalnya, amin luar nikah, misalnya, kekerasan dari, sebagai apa nih, tanggapan, mbak ini kan, ini sendiri terhadap hal itu. Jadi, Fatayat ini kan, sebenarnya, sesuai dengan peraturan dasar, dan peraturan rumah tangga organisasi, bahwa umurnya Fatayat itu kan, 20 sampai dengan 45 tahun, yang ternyata, di dalam kepengurusannya, itu didominasi oleh, perempuan-perempuan muda, milenial, yang melek intelektual, yang melek digitalisasi. Dan saya yakin, semua pengurus itu, punya handphone, pegang handphone, dan semuanya bisa bersosial media. Mereka dihadapkan pada realitas sosial, dan juga virtual, di mana, di era digitalisasi, ataupun di era, revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi ini, semakin luas. Akses informasi semakin cepat, dan membuat, anak-anak muda, justru lebih mengarah pada, pergaulan bebas, di tengah-tengah masyarakat. Akibat dari, cepatnya akses informasi, kemudian, teknologi yang semakin berkembang, bebasnya pergaulan, justru menggeser, ataupun merubah, mengubah pola pikir, anak-anak muda, yang menganggap bahwa, pergaulan bebas, yang mereka lakukan, seperti merokok, misalnya, judi, minum apok, jadi merokok itu, maksud pergaulan bebas, ini kalau yang cewek, maksudnya bergaulan bebas. Mungkin apa? Mungkin apa? Bapak. Mohon maaf, bisa jadi, seks bebas pun, dianggap bagi, anak-anak milenial, di era digital, hal yang sangat biasa, dan sangat wajar. Nah, ditambah dengan, konten-konten, yang mengarah kepada, hal-hal negatif, yang masuk ke sosial media, lewat handphone, para anak-anak muda ini, justru menjadi faktor pendukung, terjadinya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas, yang tanpa aturan, yang dialami oleh, anak-anak muda ini, kemudian, menjadi perhatian, yang harus disikapi, oleh patahat, khususnya, patahat di Kabupaten, Uputi, Upur ini sendiri. Karena patahat, memiliki anggota, dan juga kader, yang rentan usia, produktif, dimana usianya masih mudah sekali dipengaruhi. Maka hadirnya fatahat di tengah-tengah masyarakat, di era digital, di era revolusi industri 4.0 ini, selain sebagai wadah, untuk pemberdayaan perempuan dan juga anak, harapannya jauh lebih tinggi, ingin memberikan ruang, ataupun tempat kepada anak-anak muda, untuk bisa menunjukkan, bagaimana ini loh, wajah Islam yang sebenarnya, bahwa Islam itu damai, Islam itu ramah, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan positif, yang bisa dilakukan di sosial media, melalui program-program kerjanya fatahat. Nah, fatahat ini sendiri, punya tujuh video program kerja, yang salah satunya adalah video dakwah. Dari dampak konten-konten negatif, yang mulai muncul di media sosial, yang muncul di handphone anak-anak muda, ini, apa namanya, kita mulai dari pengurus jabang sendiri, mencoba untuk mendobrak kemampanannya, dengan mulai aktif di media sosial juga. Jadi, kami dari pengurus jabang, meng-share ataupun, menyebarkan kegiatan-kegiatan positif, fatahat, yaitu di bidang keagamaan, ataupun kemasyarakatan, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga Youtubenya, dan ini diikuti juga oleh sahabat-sahabat di tingkatan ranting, dan juga anak jabang. Nah, harapannya, dengan kita meng-share kegiatan-kegiatan fatahat ini, di sosial media, menarik perhatian anak-anak muda, menarik minat anak-anak muda, untuk juga ikut berpartisipasi, menyebarkan hal-hal positif juga di sosial media. Walaupun, kita tidak bisa menangkap konten-konten negatif di media sosial secara penuh, karena aksesnya terlalu banyak, dan tidak bisa dibendung, kalau tidak, kita bisa memberikan gambaran, bahwa ada kegiatan positif yang kita bisa lakukan, ada kegiatan yang positif yang bisa kita sebarkan di media sosial. Dan hal ini juga saya wajibkan kepada sahabat-sahabat saya di tingkatan ranting dan anak jabang, bahwa setiap kepemurusan harus punya akun khusus, harus punya akun media khusus yang tujuannya untuk menyebarkan media ataupun kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Nah, saya juga berpesan kepada sahabat-sahabat, ini juga saya tegaskan kepada sahabat-sahabat semua, walaupun kita punya smartphone, tapi jangan sampai kita nggak smart. Kita juga harus pintar untuk memilih konten mana yang harus kita gunakan, konsumsi, atau konten mana yang harus kita buang. Jangan sampai budaya hoax atau budaya ingin pamer, ingin tenar, justru menjadikan kita jauh dari pribadi yang dari nilai-nilai agama. Maka, selama bulan Suci Romadun Inggris, ada instruksi dari pimpinan pusat ke pimpinan wilayah, pimpinan wilayah, kepimpinan cabang, kemudian pimpinan cabang, diinstruksikan kepada Ranting dan PAC bahwa harus mengadakan satu kegiatan, sebuah kegiatan selama bulan Suci Romadun, dan kegiatan itu harus diser di media sosial dengan menandai akun PC, PW, dan juga PP. Jadi dari PC bisa mengontrol nih, mengawasi kegiatan apa saja yang diadakan oleh Ranting dan juga. Apa untuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Fataya? Ada pada rosan, kemudian ngaji 5 menit, wotong, dakwa online, kemudian ada buka bersama, ada bagi tajil, bagi sembahku untuk kaum DUM AFA, dan juga santunan anak yatim, dan itu bisa dicek di akun PC Fataya dan ditandai oleh PAC dan juga Ranting. ini luar biasa sahabat-sahabat Facebook di mana pun kalian berada pasti tadi bahwasannya perangan Pataya itu sangat signifikan, terutama beliau setelah kami simak sedikit tadi, ambil di media sosial untuk mengganteng atau sedikit sedikit bayangnya mengajak pemudi-pemudi itu untuk menggaji bersama atau penggaji bersama. Baik, sebelum kita kenalasumber, kami ingin bertanya lagi nih, kebetulan ya pernah juga aktif di gerakan sosial dan juga kita di ansor dan juga kita di dan lain sebagainya. Banyak dari kaum-kaum awam itu bilang kayak gini, gimana ini awam ya bahasanya awam yang notapetnya yang mana organisasi yang tidak terlalu mengenal agama walaupun dia beranggap islam itu sendiri. Bagaimana kami ingin meladani, bagaimana kami ingin mendengar suatu kajian sedangkan yang mengisi pengajiannya pun tidak bisa memberikan contoh yang baik. Contoh, kemarin, tahun kemarin viral itu anak kiai ibu diri padahal beliau itu kiai bapaknya itu kiai tasawuf punya torek besar bapaknya itu anaknya itu ya mohon-mohon disini ya sahabat-sahabat anaknya itu anak kiai anak gue sini bermain sama santri hatinya gitu gimana uman akan sadar akan menjauhi pergaulan bebas atau menjauhi apa namanya itu berzina dan sebagainya ini anak kiai santriwatinya sendiri ini banyak kejadian itu satu contohnya keluar gimana anak-anak muda mau memahami mau mengerti kalau seandainya panutannya atau yang dianggapnya kiai istrinya karena lebih dari empat ini itu pun keluarnya karena santriwatinya ini saya orang awam aku berkata gaji ini gakwanya gini gini jauh pergaulan bebas kiainya istrinya empat lima karena santriwatinya kadang kalau kita menurut ini ya antara sepuluh sama aku menjelaskan kalau seandainya kita belajar ini nabi nabi itu istrinya yang bukan jangka istrinya yang gadis cuma satu ayah yang lainnya gadis yang perlu memerlukan pertolongan ini kiai santriwatinya masih masih dikali yang diembat sama dia gitu loh baru tanggal dikali langsung dikali sama dia dengan dari ini mau menolong kalau orang awam memandatkan apa yang ngatung kami contoh gitu loh dan apa berpata ayat dan apa berpata ayat gitu loh apa berpata ayat pernah berpata ayat sesungguhnya gitu kan ini kalau tidak adil bisa tidak adil ada perempuan atau bagaimana perempuan dengan poligami itu sendiri gini loh kenapa saya bertanya akan hal itu itu kan digugur dan ditiru ya jadi kalau seandainya tokohnya kayak gitu kalau seandainya panutannya kayak gitu kalau seandainya pimpinan pondok seperti itu atau seandainya gus seperti itu atau kita lebih itu itu yang di dalam pondok ya sekarang kita berbicara dengan orang ini atau patayatnya seperti itu atau patayatnya oke ketuanya baik wah luar biasa ketuanya gitu SPD MPD baik mungkin jajarannya anggotanya karena 2000 loh saya posen mungkin 2000 marekat semua atau muslimatnya ada di beberapa kabupaten pengurus inti muslimat saya gak sebut dia atau pengurus inti muslimat itu ini bisa sama suaminya pengurus dan mereka luar biasa ceritanya ya luar biasa nikahnya itu sama-sama doang itu sehingga saya dicaji memfitnah dan sebagainya terjadi itu jadi fenomen yang terjadi dan bagaimana tanggapan ustazah uniker ini sendiri kalau kita melihat hal yang disampaikan ustaz tadi kita tidak mau memaksakan orang harus ikut teladan dengan kita karena baik tidak baiknya kita justru yang menilai orang itu sendiri jadi sebisa mungkin sebaik mungkin kita melakukan hal-hal yang baik kalau itu hal baik itu bisa dicontoh oleh orang lain syukur Alhamdulillah tidak bisa dicontoh juga tidak masalah terus menanggapi terkait bagaimana kita bunyikan itu dulu ya ustaz karena orang nanya ini nanti ke ustaz yang menjawab bagaimana tanggapan fathaya sehingga kita kelir obati fathaya Al-Butimor itu tidak perlu menggunakan hal itu atau sangat menjasahkan hal itu yang namanya fathaya itu kan santri gurunya yang ketah Nahdhatul ulama kalau memang Nahdhatul ulama itu baik untuk kita contoh kita contoh ustaz tapi kita tidak akan mencotoh hal-hal yang dilakukan oleh Nahdhatul ulama misal kalau bapaknya salah ya tidak mungkin kita akan ikutin jejak yang yang salah maka yang kita ambil adalah hal positifnya saja jadi yang kita ambil hal-hal positifnya yang tidak baik ya kita tidak akan pakai selatu santri ya terus kalau seandainya kita ambil positif hal-hal yang baik itulah yang terjadi terjadi dianggapnya oleh kiai santri wati ini positif komunikah dengan kiai ini positif dalam sebagainya ntar dicerahkan sama dia dalam sebagainya tidak bisa seperti itu sampai pemudin harus punya argumen yang luar biasa apakah dimana diperjelaskan 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 masalah bagaimana tanggapannya itu sudah ada di akun nanti bisa diperjelaskan Pak Tayan Pak Tayan Pak Tayan bukan Meli kalau Meli kalau Pak Tayan teman ya mana teman gurunya oke sekarang kita ke Sat Fauzan tadi kita sudah menjelaskan Sat Fauzan maksudnya Pak Pak Tayan itu mahal biasa Sat Fauzan dia juga aktif di sosial media dan juga mengajak kaum-kaum mudi untuk mengaji Al-Quran bersama seperti Tadaru Kultun dan sebagainya sekarang ingin apa namanya itu saya dengan Sahu-Sahu-Sahu dan bagaimana Ustaz konsep Al-Quran atau Al-Quran menjawab tentang seorang pemudi yang revolusional itu sendiri sebenarnya Kuran terungkap ya makanya pertama kali itu menjadi kaulah tadi yang sudah tertulis dalam 15 abad yang lalu 15 abad lalu ada hamba manusia dia pernah jadi pemuda dia pernah menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum Kuran Surat dia punya sifat punya empat yang dia punya salah satu sifat ini Siti Amanah Siti Fatonah Tawli sifat-sifat ini harusnya kesatu gak bisa diperlisah pengertian Siti kan sebatas jujur sebenarnya padahal Siti disitu membenarkan Musodci yang kedua Siti dengan Amanah terbentuk dari satu ya jujur bahwa ini semua Tuhan terus Fatonah ketika Siti dan Amanah maka dia layak mendapatkan Fatonah akhirnya konsepnya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di milenial sekarang kalau bicara orang berpengaruh di dunia itu ada tiga nomor satunya katakan dalam untuk orang pemikir bahkan orang analisis jelah orang Yahudi mengatakan termasuk dari ini Muhammad orang berpengaruh dunia yang kedua Isa ala Islam nah yang ketiga belum instead itu mengorotikan urutan seperti itu nah ini analisis orang luar yang Yahudi menganalisis Muhammad punya pengaruh dalam perjuangannya tentu Muhammad punya figur yang dicontoh oleh dia ya kan tentu yang dicontoh oleh Muhammad diatasnya bukan di bawahnya kira-kira enggak semua orang tahu saya tanya anak muda anak muda kamu hidup siapa Muhammad kalau berpengaruh sekali kita tanya mohon idola siapa punya idola nah salah satu idolanya Muhammad itu Ibrahim kekasihnya Tuhan nah di dalam Al-Quran kalau kita mau ngambil terhadang contoh lah Nabi Muhammad yang bilang dakwahnya coba surat 21 ayat 30 ayat 33 ayat 33 ayat 21 apa yang harus kita terhadap apalagi fatayat artinya fatayat itu masuk bagi organisasi dakwah dakwah ya dakwah itu banyak-banyak strategi mau dia pengajaran mau dia sosial nah kalau selama-mulai itu melakukan itu dengan tauladatnya ada sistem tauladatnya itu ada tiga empat sebenarnya 31 saya ngomongin 31 kalau kita dikulir di Paklas Dewa itu ini ayat kalau kukulir ini ayat ini harus kuat ayat 16 menahal 125 sampai 126 jadi seorang fatayat atau pengkini ataupun organisasi siapapun ketika ngambil terhadang apa yang terhadangin dalam sistem sosial dakwah yang tiga ini yang punya atau kewif artinya serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik pertama kan yang pertama menyelur menyelur manusia dengan hikmah apa itu pelajaran itu manggil kita itu dengan apa dengan hikmah yang sudah dipraktekan itu disampaikan hari ini orang-orang tapi dia sendiri belum belajar rasulullah itu ngerjain dulu ketika dia bicara sedekat dia sudah sedekat baru dia sampaikan apa sih hikmah sedekat nah maka wudhu hikmah itu arti kejelangan orang sedekat sekali dua kali sudah mengajak orang sedekat belum oh sampai di hikmah maka rasulullah ketika bicara sedekat dia detil konsepnya detil satu kalau bicara sedekat rasulullah banyak darwanya banyak ketika berjara sahabat dia mantel sahabat itu dengan hikmah ketelamanya sahabat kita pun pernah melatihkan sahabat contohnya misalnya ketua pakaian belum pernah merasakan galau butuh cinta terus bicara ada pada yang lain yang dibawa dia kepingin curhat galau dia mau sabar tapi kenapa gak bisa jelas karena gak pernah merasakan seperti itu jadi diberikan oleh orang pengalaman dulu setelah bergalau dia dapat hikmah nanti ada pertanyaan untuk dia nah itu makanya hikmah itu orang yang bukan memanggil tapi dia sudah mengalami contoh saya ngomong ayo kita pulih kami 4-3-4 saya pun pernah ngelakuin itu kata Tuhan kamu gak berada saya mencoba mencoba itu bahaya gak usah mencoba kita lihat aja orang-orang yang pulih kami artinya orang yang menyampaikan yang sudah jalan ke pulih kami nasihatnya beda gak usah pulih kami karena apa dia tahu karena dia ngalami nah itu main seperti itu Rasulullah kalau dia hidup kenapa aku khutbahnya dia hargai wanita karena dia ngalami itu Bung Karno juga gitu di buku terakhir dengan Ibu perempuan itu seperti piring ketika dia belah terus diperbaikin dilapihin tetap dia belajar perempuan itu kalau luka sekali itu walaupun kita sepaik masih tetap luka makanya jangan sakit di perempuan kata Bung Karno yang Bung Karno bertahun-tahun berganti perempuan sama pesannya Rasulullah itu hormati wanita seperti yang bawa di Ibu kenapa ke Rasulullah pernah mengalami nah aku yakin kalau seorang Kiai yang beristir 1-1-3-4 tidak mungkin menyampaikan kepada santrinya untuk memulai kami ya kan kepada santri berbuah laki-laki ketika dia juga nyampe diperbuah jangan anakku kamu dipulai kami ya itu seorang Kiai yang pernah berboleh kami nah itu itu menyeluruh dengan iklimah ya terwafas ma'u'izzat juga gitu arti memberikan Allah dan yang baik ya sesuatu kegiatan sosial itu kan bisa kita gak bisa ngomong-ngomong gak bisa ngomong-ngomong kita yang dantai nah yang cari lagi ya ketika harus ada ini patahaya harus punya ini dan bantam mereka dengan cara yang baik jadi ciri ada mengenai diskusi dibuatlah patahaya terdiskusi ya kan diskusi tentang tema tertentu ya kan nanti patahaya harus punya badan hukum sendiri pergerakan perempuan patahaya tidak hanya sosial saja tapi kepedulian perempuan sekarang lihat peduli dengan perempuan siapa kecuri perempuan itu sendiri jadi patahaya mengebrat bagaimana dia punya rumbaga hukum untuk merindui perempuan ada jangan sampai ada organisasi di luar dari mus dari luar dari islam dia ternyata merindui perempuan dan yang berkasus semua perempuan muslim seharusnya patahaya yang harus punya inovasi yang baru bahwa patahaya punya organisasi di bawah pandangan patahaya yaitu peduli perempuan yang membela perempuan adalah perempuan sendiri nah apalagi ukurannya umur 20 sampai 45 20 sampai 45 tahun siapa yang membela yang perempuan kalau tidak perempuan sendiri maka harus lahir kumpul yang S1 bisa bilang hukum buatkan lembaga hukumnya oh apa tersatat bahwa saya lihat di NU belum ada sendiri lembaga hukum untuk perempuan coba coba dibuat bisa gak di Indonesia gak nunggu seketua umum tapi dimulai di okur timur ya kan kenapa ada teman-teman lembaga hukum atau dia minta pelindungan misalnya di pengadilan agama ketika seorang pengadilan agama mau perempuan cerai untuk dari bataya yang datang saya pengacaranya canggih kan dan mereka perempuan yang yang mengajukan pengadilan gak punya uang gratis belum aku baru tentu buka aja sebenarnya seperti itu jadi artinya membuat ketika pergerakan-pergerakan itu masyarakat itu menilai bataya gila itu ternyata punya lembaga hukum dan ternyata pembera perempuan dan yang dibilah benar-benar orang muslim nah ini belum digerakkan nah maka penting pataya harus duduk di politik ada orang di atas nah orang yang di politik di atas ini yang dia DPR dia DPR DPR minta bantu dengan dia nah aku yakin teman-teman pataya yang perempuan ada sih kuliah hukum kalau gak ada semua kuliah di mana Pak Gampung kan bergerakan buat pataya jadi siapa yang bisa membela musliman membela musliman atau membela perempuan-perempuan dan jangan tebang tiri termasuk para ustaz yang terjadi itu saat yang dikabuli kamu yang pertama kita tunjukkan jadi saya ingat kata-kata tadi kayak gini habib-hubib bilang gini kalau saya ngomong kiai berarti saya kiai kalau saya aduh kiai seperti ini kiai itu seperti ini saya lagi kiai padahal saya belum kiai jadi kita benar-benar muncul ketika seorang fataya memang dia tunduk patuh kita banyak sama dari orang tua ketika orang tua mau mengajak sesuatu yang tanpa dalir mensekutukan Tuhan atau membuat apa kita harus ikuti tidak tapi bergaul dengan baik ketika kiai bermasalah kita harus terlupa tapi kita harus menjawab pertanyaan yang Bung Sulek jawab tadi nah yang belum dilakukan ini akan lahir diskusi nah yang keempat baru setelah gerakan ketika ini ilmu tertinggi sabar kalau dilakukan saya ingin ke depan patahian itu dari Oku Timur muncul lembaga Oku apalagi kalau protokol jadi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat perempuan-perempuan atau musliman-musliman atau patahian-patahian mungkin untuk dua puluh dua ribu itu cuma tiga dua ribu itu cuma batasnya tiga saya tahu mungkin dua tahun di depan bisa itu dan kita gak butuh perajian tapi istilahnya pembedaan-pembedaan perempuan ini memang ada usulat ada saya patahian malu lembaga Oku pelindungan perempuan bener nah buatlah dari Oku Timur cari warna siswanya atau S1-S1 yang lembaga hukum pengacara nah itu benar-benar awal setiap ya kan baru keren kamu motor angso akan muncul seorang perempuan dari pantai mudang lembaga hukum atau di gokot dia harus matur itu yang dimaksud Bung Sule saya ingin bertanya saya ingin bertanya lagi ke sejarah indonesia ini tidak terlepas dari peranan penting seorang perempuan seorang perempuan bahkan sekarang ketua DPR RI kita dari perempuan ibunda wan maharani dan juga presiden indonesia itu pernah dipimpin oleh perempuan dan juga RAKRT ini dari sebagainya bahkan bahkan yang kita pahami saking indonesia ini mengagumkan perempuan itu sendiri menghargai perempuan itu sendiri enggak ada yang namanya bapak kota yang namanya ibu kalau lupa kota gitu kan ibu kota selalu enggak ada bapak kota yang ingin saya tanyakan Ustaz dan juga mungkin motivasi juga untuk patahian bagaimana menjadi perempuan yang luar biasa itu apa yang harus dilakukan jadi kalau perempuan di dalam argot di perempuan yang isi percantuan bukan istri nabi istri percantuan istri percantuan itu di Quran istri percantuan bukan istri nabi istri percantuan dibawah naungan dibawah naungan bansat preman tapi dia tetap bertolahi tinggi kalau istri nabi wajar saja wajar kalau istri nabi wajar wajar dibawah naungan orang sore Quran itu berbaca terbalik perempuan percantuan siapa istri nabi kenapa karena ada istri istri nabi pengkhianat di sini ya makanya itu Allah istri juga mungkin ya istri juga pengkhianat nah itu ngomong contoh perempuan tapi ngomong seperti gadis maliyah jadi seperti maliyah 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 maka maliyah diletakkan di dalam surat sendiri dan istimewanya dia juga luar biasa dia melahirkan orang suci ya kan bahkan isa ibn maliyah jadi fatayat itu menerima bukan sitia isa enggak masalah sitia isa maliyah 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 itu menjaga kesuciannya di fitnah di ini kan ya kan menjaga kesuciannya artinya maliyah disini yang ketiga kalau di zaman nabi wan itu fatiwa ya kan anaknya nabi ya kan bagaimana dia memperjuangkan ya kan membantu perjuangan nah kalau makanya ada dalam hadis perempuan itu perjuangan yang merindukan seorang seorang mobil-mobil yang sejati itu salah satunya ee sitia asia ee khorica iya kan partima maliyah iya kan iya kan ini kalau hadis tapi dalam kurang ya isinya fraun ayam berapa itu? enggak soalnya surat 25 ketika aja maka iya kan terus iya kan nah nanti ketika aja keluarnya itu iya kan tentang isi fraun isi fraun isi fraun iya kan terisi perempuan bercotohan nah kenapa? karena fraun itu kalau perempuannya ketauhitan di banyak perempuan itu mengajukan cerai ya kebubillah inilah si 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 di bawah nolongan laki-laki yang pleman bantar tapi dia tidak tidak cerai tidak mau cerai karena dia menjalankan nabi itu datang menjalankan istri iya kan jadi sebenarnya ketika kita perempuan dicaraikan istri dicaraikan suami itu sudah bagus yang tidak boleh istri itu mencoba untuk menceraikan kalau dengan saya tidak boleh apapun orang berkasudan rumah tangga jangan sampai perempuan mengajukan cerai kenapa? karena itu ujian ya kan ada perempuan yang tahan dan sebuah pejalanan hidup itu nah salah satunya nah ketika laki-laki gak kuat dia itu dia jelankan dia terima banyak laki-laki yang lain yang terima kita nah kasus di pengadilan salah satunya yang paling banyak sekali itu yang paling terima di perempuan nah peranan empat ayat banyak kawin-kawin nika-nika siri atau di luar nika saya pernah menjadikan di suatu desa ada perempuan namanya pergolong bebas setelah jadi itu hamil jadi satu kampung itu tidak mau padahal orang tuanya kepiring mengadakan pesta untuk diri jadi satu kampung itu menjauh orang laki-laki bermasalah bukan di dekatin tapi menjauh bahkan dia itu juga mengharamkan tapi sudah jadi datanglah orang tuanya saya saya itu pingin anak saya itu memang belum nikah tapi hamil di luar nikah bagaimana kok nggak bisa diacarakan kadang apa ya artinya kok masalah terdiri saya gini dengan orang yang orang yang orang yang mohon yang apa tadi pak saya bilang orang mati orang mati itu boleh nggak dibuka air nggak boleh ok orang hidup nggak boleh orang hidup orang mati ya sekarang nikahin lagi kristal ketika saya datang disitu dengan risikonya saya harus ketemu dengan kiai kalau kiainya ngambil ke kanan atau lurus saja saya ngambil ke melaut arus di kampung itu akhirnya datang semua kalau maka saya memakainya kayak gimana jadi waktu itu saya baca suatu kitab injil ada perempuan penzinan dihakimin oleh orang nabi israel ketikanya wah isa ibna mariam itu lah perempuan penzinain dia penzinan hukumnya rancang kalau kata hukum isa diam ketika itu nabi isa kita lihat saja kau tahu lagi alia Tauron ditanya lagi wahai isa ibnu mariam putuskan perkara perempuan penzinain isa jadi tidak terus isa mengatakan ini kalau diri kalian semua yang hadir ini merasa diri kalian sendiri lempari perempuan itu hanya mereka saling pandang semua tinggal isa dengan si perempuan penzinan terus perempuan penzinan begini bagaimana wah isa ilmu mariam silahkan kau pulang jadi isa pun tidak berani mengatakan dirinya suci sulat 53-32 ternyata diinjil ceritakan di Quran juga gitu jadi bagaimana kita patah ya masuk itu memang orang melawan anus itu susah contoh Bruce Bruce melawan anus tidak mau kiai mau masuk ke diskotik atau masuk-masuk itu itu anaknya kiai yang kiai anak kiai nah orang-orang yang melawan anus training anus termasuk ketika seorang kiai atau guus di pondok terjadi pelecian perempuan itu patah ya harus depan melawan arus jangan membelak kiai itu sendiri jangan membelak kiai yang sama itu nah kenapa seperti itu karena kami perempuan dan kami merasakan kalau patah ya ngomong di depan bahwa kiai kiai yang peregami itu mengatakan ngata sama rasul maka patah ya menolak nanti dulu ya kan nah kalau patah ya berani sepertinya dilakukan oleh pendahul pendulumu siapa? gusmin kustus saya tadi silot mengolotuk jempol itu baru patah ya baru muridnya kustus kan kustus kemarin jadi siapa yang mau meninovasi apa men berinovasi hijrah itu udah lumayan yang meriam ya oleh s. s. t. ayat 10 kita baca dari ayat 10 Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perempamaan bagi orang-orang kafir keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh diantara hamba-hamba kami lalu istri Nabi itu berkhianat kepada suaminya maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah dan dikatakan kepada kedua yang masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka istri Nabi masuk neraka makanya kalau istri kiai dia soleh wajar atau neng dia dia wajar tapi bapaknya walaubiasa tukar cenggul petani tapi dia lebih menjadi soleh dan dia itu luar biasa dan Allah membuat istri Fir'aun berkumpaman bagi orang-orang yang meriman ketika ia berkata Ya Tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim ini percontohan wah Mariam ini ada juga ya dan Mariam Putri Imron yang memelihara kehormatannya maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai nerok ciptaan kami dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat berarti dalam satu surat ini iya banyak Mariam juga ada Mariam Putri Imran seperti Arakatini di Indonesia seperti Mariam Kifti di Jaman Rasul seperti Katura itu salah satunya itu orang-orang yang luar di atasnya kalau Katura itu gini memang di kalangan Nabi Ibrahim yang dikenal oleh orang itu isimu berjuduhan iya itu khajat dan salah tapi orang melupakan satu isimu Ibrahim yang punya anak lebih daripada satu enam tapi ini dibuat di daun kita minyak itu bunyi padahal itu isimu Ibrahim namanya Katura nah Katura ini lebih banyak di Indonesia jadi apakah bangsa Indonesia masih keturunan kejadian Ibrahim? iya dari sila-sila Katura nah makanya kalau Katura hari ini lahirlah kaiti di Kendedis dan lain dan lahirlah kalau di di Jaman 600 685 yang menekati Nabi Nabi meninggal di 632 ada seorang perempuan ratu yang menjadi pemimpin ratu di kerajaan kerajaan di Jawa Tengah itu 683 namanya Ratu Sima nanti dicek Ratu Sima bagaimana dia menegakkan hukum di saat itu dan itu dia sampai mengemparkan di Jaman Khalifa Khalifa ketika itu siapa itu Ratu Sima yang menegakkan hukum di dalam Aturan Sari Akulat jadi Indonesia ini ada seorang ratu yang sudah menegakkan hukum potong tangan potong mencuri potong tangan itu Ratu Sima Ranggar Galinga yang ada di yang ahli ini yang terkenal dengan Menara Kudus jadi Menara Kudus itu halia dari anaknya namanya Jai Sima diberikan ke Sunan Kudus kalau mau lihat sejarahnya jadi punya anak namanya Jai Sima Jai Sima ini masuk Islam terus dia memberikan hadiah Menara Kudus itu menjadi Masih Kudus itulah seorang perempuan yang luar biasa namanya Ratu Sima ya kan perempuan pertama kali yang dikagumi oleh menegakkan hukum potong tangan ketika itu dan itu sampai kepada empat sahabat ya kan artinya perempuan itu ketika dia memimpin benar-benar luar biasa cuma makanya belum ada kesempatan hari ini Menteri kita keuangan luar biasa diulangi ya nah menjaga kesucian itu menjaga harga diri ya kan yang dikatakan mereka saya menjaga kesucian saya bukan bukan terhadap hubungan ini tapi menjaga harga diri seorang perempuan kalau kamu melihat perempuan dianiaya walau perempuan itu ada kudus kalipun berarti kamu sedang menganiaya ikut anil menganiaya itu 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 ada anak kiai kus ada perempuan karena dia anak kiai pimpinan produk santai di bawah naungan nadiin dan kamu bagian dari nadiin organisasi itu dan terdata anak kus seperti itu seharusnya seorang muslimat yang terluka seperti itu yang bergerak seperti itu yang paling terdepan yang paling terdepan dan itu masyarakat mendukung ini loh namanya patahai kan seperti itu jadi benar-benar organisasi sosial ya kan seperti itu nah ini belum terjadi kenapa? karena kita terlalu apalagi yang dia katainya jadi belajarnya mentok di talimah mutalim dan talimah mutalimnya diterima secara kuat hati dan gak gini-gini kalau panatik kita menangkan agar maka atau gini orang baca kitab yaudin kalau masuk macet kaki anak terus kalau keluar masuk isi kaki kiri kalau baca kitab yaudin panatik lu sudah terdiasa begitu akhirnya menilai dosa maka ada orang baca kitab yaudin kenapa gak boleh bisa hilang terus kemudian begitu susahnya nah makanya kalau saya ajukan kalau anak-anak muslimah beli kitab ikat saja dari ibna 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 ibna